Intro Kenal-kenal selamat datang di Indodax Room spesial Indodax Short Film Festival bersama Faisenia tentunya Nah Indodax Short Film Festival hadir kembali nih temen Indodax tahun ini Para sinias muda pastinya akan lebih kompetitif dan impresif Oh iya FYI di akhir Indodax Room ini akan ada kuis dengan total hadiah 500 ribu rupiah dalam bentuk USDT untuk 2 orang pemenang So kalian harus tonton Indodax Room kali ini sampai selesai nanti akan ada pertanyaannya disana Oke hari ini kita mau ngobrol bareng Pak Oskar Darmawan selaku CEO dari Indodax Kita tanya-tanya yuk kira-kira apa sih pembeda ISFF 2023 ini dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya Terus kita tanya juga Pak Oskar kira-kira kenapa sih Pak Oskar ngedesign ISFF di Indodax ini Langsung saja kita sapa bersama Pak Oskar Darmawan Halo Pak Halo Faye Ya gak nyangka ya ISFF akan datang lagi Ya acaranya kan setahun sekali Tapi rasanya setahun itu cepat banget Benar Gak kerasa juga sekarang udah tahun kelima Pak Oskar Betul tahun kelima Nah katanya kalau tahun kelima itu berarti sudah gak balita lagi gitu ya Sudah mulai meranjak ke anak-anak gitu ya Betul makanya ini sesuatu yang spesial buat kita Kita bisa konsisten menjalankan ISFF sampai yang kelima Semoga semuanya lancar Amin 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 setuju banget aku Pak Oskar Pak Oskar tapi sebelum kita masuk ke obrolan tentang ISFF Aku mau nanya dulu nih Kira-kira apa sih film favoritnya seorang Pak Oskar Darmawan gitu Kan mungkin teman-teman banyak yang belum tau mungkin bisa di steal ke teman-teman Kalau lihat usia saya kan kelihatan ya film yang saya suka itu Kira-kira film yang relatif tua Karena saya sudah mulai tua nih Nah kalau mungkin yang teman-teman tau Ya pernah denger namanya film ini Wolf of Wall Street Itu versi baratnya yang saya suka Tapi kalau film yang benar-benar saya suka itu malah film Infernal Affairs Film yang membuat Andy Lau jadi sangat terkenal seperti sekarang Saya benar-benar tergila-gila film itu Tapi lucunya biarpun saya sangat suka film itu Saya kadang-kadang lupa judulnya Oke tapi Pak kenapa Pak Oskar bisa suka film itu? Apakah memang ada hubungannya sama teknologi kah? Atau mungkin emang suka karena alur ceritanya aja gitu Pak? Saya suka karena alur ceritanya nggak bisa ditebak yang pertama itu Yang kedua karena kita bisa melihat bagaimana karakter manusia di film itu Dan semua aktor yang main di film Infernal Affairs itu Mereka sangat menjiwai waktu memerankan filmnya Makanya bahkan sampai dibuat versi Hollywoodnya Infernal Affairs kan Itu kan film yang relatif sudah lama banget ya Versi terakhirnya pun tahun 2000an Saya dikeseri ya, umur saya itu masterpiece film itu Oke, oh teman-teman ternyata nih kalau mau ngambil hatinya Pak Oskar Harus nggak bisa ditebak filmnya berarti ya Iya dong kalau bisa ditebak nggak seru Udah gitu aktor-aktornya itu juga menjiwai banget gitu ya Pak Oskar Sangat menjiwai Oke, Pak Oskar tapi aku mau backstory sedikit nih Beberapa waktu lalu aku lihat ada di ruang kerja Pak Oskar tuh Ada kayak figur gitu, helm figur gitu, helm figurnya Iron Man Nah, aku mau tanya nih Pak Oskar Kira-kira apakah toko Iron Man tersebut yang juga memiliki perusahaan di bidang tech company Terus miliki AI Jarvis juga gitu ya Menjadi idol Pak Oskar sehingga tertarik kepada film Atau mungkin nggak juga gitu Pak Oskar Wah, tahu bakal ditanyakan pertanyaan ini Harusnya saya kesini pakai helm itu Jadi bisa bilang, hello Jarvis ya, open the mask gitu Karena helmnya itu ada AI-nya kan Jadi saya rasa keren banget gitu Cuma terus terang ya, dari semua film yang rame di masyarakat Saya tuh paling nggak suka film Iron Man Oke Saya nggak suka film-film yang Marvel Karena aruhnya relatif gamu hitap gak? Dan story-nya selalu seperti itu kan? Cuma paling kita ngeliat karena aja yang ini bisa gini, yang ini bisa gini Tapi saya bukan mengembar film superhero Oke Tapi kalau disuruh milih superhero, dipaksa milih Saya lebih pilih Captain America Oke Saya nggak suka Iron Man sih Mungkin cuma suka figure-nya aja gitu kali ya? Bukan, karena dipaksa sih, saya dikasih kado Oh Karena dikasih kado gitu Terus saya ngeliat keren, wah AI-nya keren banget gitu kan Masa perusahaan teknologi pajangannya itu cuma naga-nagaan terus Jadi saya kasih pajangan yang ada AI-nya gitu Yang nyambung gitu ya? Yang nyambung Karena saya memang sangat Yang keren di film Iron Man Saya kira memang tag-nya kelihatan banget ya Terus Dan mainan yang saya pajang itu Ada AI-nya saya ngeliatan itu keren sih Sehingga saya suka nggak suka dengan Iron Man Oke, nah tadi nyambung lagi tuh Pak Oscar Si film Iron Man itu kan bergenre science fiction gitu ya atau sky-fi Yang punya ciri khas akan teknologi canggih di masa depan gitu kan Nah, kira-kira nih film tersebut tuh ada korelasinya nggak sih? Kalau tadi kan aku tanya tuh Kira-kira karena Iron Man itu Pauska jadi suka sama film atau nggak? Nah, sekarang pertanyaannya tuh Ada korelasinya nggak dengan Indodax dan industri film gitu Pak Oscar? Kalau kita bicara mengenai Iron Man ya Salah satu yang menarik itu dalam hal penggunaan CG-nya ya Kan sebenarnya kan kalau kita bisa lihat di film Iron Man Itu kan banyak banget tuh editan yang luar biasa Karena hampir sebagian besar ini dilakukan di green screen ya Beberapa adikannya Tapi kita nggak bisa melihat dan benar-benar smooth dan benar bagus Ya itu salah satu saya kira Film yang memang bagus secara editan Secara story juga Iron Man Menurut saya cukup bagus lah Cukup oke dibandingkan yang lain-lainnya Jadi kalau dilihat apakah Membuat kita cukup angkat topi dengan film itu ya saya kira Masih sangat luar biasa sih Tapi memang nggak bisa lepas budgetnya film Iron Man kan berapa Berapa ratus juta dolar maksudnya Dan kalau kita bicara film lokal di Indonesia itu kan Masih sangat sedikit film-film yang punya budget di atas 1 juta dolar Sekarang sudah mulai bermunculan sih film-film yang 10 miliar 20 miliar Tapi masih larif jarang di Indonesia Makanya kita bisa melihat ya memang secara kualitas Kita nggak bisa bandingin ya film-film Marvel dengan film-film action di Indonesia misalnya Tapi saya bisa melihat film Indonesia berkembang dengan luar biasa Dan saya dengar nanti di akhir tahun ada film action yang budgetnya cukup lumayan Dan kualitasnya kayak cukup oke juga Kita lagi looking forward film itu Kita looking forward ya buat film itu ya kita tunggu sama-sama teman-teman Nah Pak Oscar kita sekarang mulai masuk kalau tadi kita general tentang film Kita mulai masuk ke ISFF nya nih Kira-kira tuh apa sih yang memicu Pak Oscar buat ISFF ini kan Apakah mungkin nih ada another side-nya Pak Oscar Darmawan gitu Misalkan kayak Pak Jokowi yang suka musik rock Metallica Kan Pak Jokowi kan terkenal sama Berwibawa gitu kan Terus sama juga kayak kita tuh ngeliat Pak Oscar gitu Kayak seorang bisnisman yang sukses Wah ini yang mencoba ambil hati Gak bener Pak Oscar Kayak seorang bisnisman yang sukses gitu Ternyata juga suka seni gitu Suka film gitu Pak Oscar Kira-kira apa nih apakah emang ada another side-nya atau gimana Pak Oscar? Kalau saya sendiri kan hidup saya relatif pelin ya setelah seni ya Tapi kalau disuruh memilih industri kreatif Saya lebih suka memilih industri perfilman Kenapa? Karena di industri perfilman itu kita bisa melihat Kayalan kita menjadi nyata Setidaknya selama sejam dua jam itu Atau di film pendek itu berarti sekitar 5 menit sampai 15 menit kan Tapi setidaknya dalam masa-masa itu kita bisa melihat bagaimana Kayalan, bagaimana penggambaran imajinasi manusia Menjadi nyata dan bisa terlihat Disaksikan Ya makanya saya selalu tertarik dengan industri perfilman Dan saya percaya akan tiba waktunya dimana kita akan bisa bangkit Indonesia bisa bangkit di industri kreatif melalui perfilman Karena kita punya pasar yang besar kan Kita punya hampir 300 juta masyarakat Oke Pak Oscar ini kan tadi ngomong-ngomong tentang hayalan imajinasi nih Kalau misalkan someday nih Pak Oscar buat film Emang kira-kira imajinasinya apa sih Pak Oscar mau buat film yang kayak gimana sih emang? Buat film kayak apa ya? Menurut saya yang pertama film itu harus bisa membuat penontonnya bisa menjiwai Yang pertama itu Jadi kata-kata harus dibuat bisa lilit Lilit dengan sehari-hari Saya nggak suka film yang terlalu kayal gitu Kayak misalnya Tentang kehidupan di Mars Wah saya nggak suka film itu Karena terlalu susah Terlalu fiction Sukanya yang relate gitu ya Pak Oscar sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya Makanya tadi kalau kita bicara film yang saya suka kan Event not fair itu kan tentang kepolisian Tentang mata-mata lain sebagainya yang relatif mas akal gitu Kalau kita bicara Wolf of Wall Street Malahan itu tentang kehidupan Tentang kehidupan seseorang gitu Jadi itu sesuatu yang menurut saya Film yang enak untuk dinikmati Dan Altura juga bisa kena ke hati gitu ya Pak Oscar Karena kalau kita bicara yang hampir mendekati nyata Jadi mirip perspektif kejadian nyata gitu Kita nggak kayak nonton film Tapi ikut terbawa ke dalam filmnya gitu ya Betul ya Oke Pak Oscar tadi kan kita ngomongin si Jarvis Tentang AI itu gitu kan Di perkembangan blockchain yang semakin canggih ini Kita nggak bisa memungkiri kalau AI juga makin canggih gitu Pak Oscar Sekarang udah banyak banget AI yang berkembang Kayak bisa ngedit atau bisa bikin skrip film gitu kan Pak Oscar Apakah Indodacture Film Festival punya tujuan untuk mendukung para sinias muda berkarya lewat film dengan mengoptimalkan AI gitu Mungkin nanti akan ada kompetisi tentang film menggunakan AI gitu Pak Oscar Saya kira kalau kita sudah bicara AI ya Itu kita bicara bukan tentang kategori AI Saya nggak memandangnya seperti itu sih Tapi saya kira kategorinya tetap akan seperti sekarang Tapi yang kita harapkan para sinias muda bisa mengambil AI Sehingga kualiti filmnya bisa meningkat Oke Kita ambil contohnya lah AI AI itu simpelnya Untuk menyernihkan suara para aktornya bisa pakai AI Kalau zaman dulu mungkin tuning suaranya harus semua manual kan Jadi pengerjanya lebih lama Tapi dengan adanya AI Sekarang kualiti suaranya bisa lebih baik Jadi hal-hal seperti itu saya kira salah satu penggunaan AI di dalam dunia perfilman Mungkin membantu ya Pak Oscar Bukan menggantikan gitu ya Bukan menggantikan Karena kalau kita sudah bicara AI Itu ada sepanjang tools Tools yang bisa kita gunakan Jadi bukan tools yang semata-mata kita bisa relay tanpa bantuan manusia Oke Oke Tetap aja yang menentukan pakai hatinya tetap manusia Nah tools itu membantu gitu ya Pak Oscar Karena saat ini kalau kita sudah bicara decision maker Decision maker masih di manusia Karena AI itu belum bisa berfungsi maksimal sebagai decision maker Oke Ya saya nggak tahu sih 20 tahun lagi gimana Tapi saya kira kalau kita bicara 2 sampai 5 tahun ke depan Sepertinya penggunaan AI masih sebatas tools Got it Oke deh Pokoknya intinya yang menentukan decision maker nya tetap manusianya sendiri Oke Bicara soal festival nih Pak Oscar Di Perancis kan ada sebuah festival film yang bergensi gitu ya Festival film pendek bergensi Festival film pendek bergensi Clamour Ferrand namanya Bukan cuma sebatas festival film yang menggelar kompetisi Festival ini bahkan memiliki ekosistem ekonomi sendiri Pak Oscar Nah aku mau tanya nih sebenarnya Kira-kira goals nya dari ISFF tuh kayak gimana sih Pak Oscar Apakah akan menuju ke sana menjadi sebuah festival film pendek internasional mungkin atau gimana Pak Oscar? Itu kok sudah disebutkan ya Jadi memang goals nya ISFF ke situ Oke Jadi kalau kita lihat kenapa Indodax yang relatif perusahaan kripto, perusahaan blockchain Kenapa kalau kita terjunya di perfilman Karena kita melihat di Indonesia ini belum banyak festival pendek yang benar-benar menghargai sineas muda Maka kita sejak 5 tahun lalu kita mengadakan event ini Event ini event yang tersebar kalau secara komersialnya Indodax nggak ada manfaatnya kok Malah Indodax keluar ruang ratusan juta, sampai miliaran Tapi pada dasarnya kita percaya bahwa semua perusahaan, semua industri tuh harus memilih tempat dimana berkarya Salah satunya ya kita berkarya CSR kita dengan membuat festival film pendek Harapannya disini bisa dimanfaatkan para sineas muda ya untuk mereka membuat dan memberikan kreatifitasnya Sehingga pada akhirnya festival film pendek ini malah kedepannya kita ingin percayakan ke komunitas untuk dikelola dan lain sebagainya Oke Saat ini memang Indodax sebagai motornya Tapi kita nggak tahu apakah kedepannya siapa nih penggeraknya Kalau memang ada yang mau ikut mengembangkan secara serius ya kita sangat open Karena kita ingin menjadikan sebagai event bergensi Indonesia atau bahkan ASEAN Atau bahkan secara global gitu ya Bahkan secara global ya Oke Pak Oskar, keren banget di ISFF Ternyata goalnya tadi kesana gitu ya ke festival internasional Mungkin menyayangi festival film Perancis tadi gitu Betul tapi ini versi ASEAN ya Oke Oke Pak Oskar Tapi ini by the way si ISFF ini gimana sih proses seleksi film pendek yang bakal ditampilin dalam festival ini gitu Pak Oskar Apakah melibatkan komunitas film tadi kayak Pak Oskar sebutin atau misalkan akademisi dan juri terkenal sebagai praktisi sehingga semakin spesial nih Apa kriterianya yang dijadikan pertimbangan Pak Oskar? Yang pertama kriterianya itu bukan dari Indodax ya Oke Karena kan banyak orang bilang wah ini eventnya Indodax jangan-jangan yang milih CEO-nya gitu Jangan-jangan yang milih manager kreatifnya gitu Oke Enggak juga karena kita tahu bahwa orang yang pakar di perfilman adalah para senior di perfilman Oke Ya makanya kalau kita lihat juri-juri yang ada di ISFF ya itu selalu juri-juri yang senior Oke Yang punya pengalaman di industri kreatif di Indonesia Ya Mari kalau kita lihat formatnya kan dari sejak yang pertama Indodax poinnya tuh makin kecil makin kecil Bahkan di era yang sebelumnya Indodax hampir nggak memiliki poin lagi kan Ya karena kita sudah memilih beberapa juri-juri yang kita rasa lebih profesional Ada yang sutradara, ada yang pemain film, kemudian nanti kita juga ambil produser, direktur teknis dan lain sebagainya di perfilman Harapnya dengan itu nanti event ini makin dilihat orang sebagai event yang luar biasa yang profesional Ya jadi Indodax cuma sebagai penggeraknya aja motornya aja Pastinya tadi kayak komunitas film atau mungkin akademisi dan praktisi juga diikut sertakan gitu ya Pastinya dong kalau kita sudah bicara mengenai pemain film sutradara itu kan pasti ada asosiasinya pasti ada akademisinya itu pasti kita libatkan ya Bahkan kalau kita lihat penyebaran pamflet-pamfletnya ISF kan kita kerjasama dengan berbagai kampus, kita kerjasama dengan beberapa asosiasi Ya karena kita percaya memang industri kreatif di Indonesia ini adalah industri yang saling terhubung satu dengan yang lain Dimana kalau kita semua nggak saling dukung ini nggak akan kemana-mana industri ini Gitu apalagi yang tadi kita kasih tau itu para sinias muda yang ada di kampus-kampus gitu ya Pak Oskar Yang kita announce tuh para sinias muda ini ada di kampus gitu jiwa-jiwa muda Oke Pak Oskar di dalam ISF 2023 ini kan akan ada 7 kategori pemenang dengan total hadiah 100 juta rupiah gitu ya Nah kategorinya tuh ada best short film, best cinematography, best built-in, best skenario, best actor, most favorite film dan yang terakhir menarik banget nih Pak Oskar Ada best film poster, nah kenapa sih Pak Oskar ada kategori best film poster gitu Pak Oskar Nah karena kita melihat di event-event sebelumnya ya kita melihat bagaimana kualitas film tuh makin baik dan makin baik Itu kan sesuatu yang kita apresiasi ya Oke Nah tapi kalau kita sudah bicara short film orang kadang-kadang melupakan promosinya Oke Dan kalau kita lihat promosi tuh nggak selalu semata-mata tentang media online aja, trailernya aja Tapi kita juga bicara tentang bagaimana mempromosikan dalam bentuk poster Oke Karena kita harus melihat, tahu bahwa tetap ada orang-orang yang menikmati film itu dari posternya Kita bisa lihat lah contohnya, misalnya nggak suka film Marvel, mereka membuat poster serius dan jadi poster itulah kita kemudian tertarik dengan filmnya Benar Maka untuk kali ini kita ingin mengadakan suatu kategori khusus penghargaan kepada yang buat poster-poster itu dengan tujuan kualitas daripada marketing short filmnya juga ikut meningkat Ikut meningkat juga, oke Jadi poster itu harus memvisualisasikan jiwa filmnya gitu sehingga orang-orang tertarik gitu Karena nggak gampang loh bagaimana menuangkan satu film ke dalam satu poster Satu gambar gitu ya Itu nggak gampang Dan disitu challenge-nya yang harus mereka bisa atasi Makanya tadi tujuh kategori itu sangat diperhatikan banget oleh Indoducks gitu ya Oke Pak Oscar Nah kan tadi pemenang-pemenangnya udah ada tuh udah ada tujuh kategori dan nanti akan dipilih 15 pemenang gitu ya keseluruhannya Nah nantinya nih para pemenang ini nih filmnya, karya filmnya akan dikemanain gitu Pak Oscar Maksudnya apakah akan ada sebuah sponsorship kayak cross-founding gitu Kayak film mereka nih film-film cineas muda akan diikutkan karya ke festival Perancis gitu di biaya Indoducks atau gimana nih Pak Oscar? Ya sampai saat ini sih memang film-film yang menang itu kita tampilkan di networknya Indoducks ya saat ini ya Tapi memang nggak menurut kemungkinan kalau ini bisa kita eskalasi lebih luas dan kita bisa membuat ini lebih geren lagi ya mungkin kita akan ke arah sana juga Bahkan possible aja kalau film-film yang memang bisa ditingkatkan dari film pendek menjadi film panjang ya film cinema ya possible ya Tapi tergantung daripada bagaimana quality si pemenangnya dan faktor-faktor lainnya Tapi kita membuka peluang ke arah sana Jadi bukan berarti berhenti di situ aja Possible itu possible Possible banget ya untuk nanti akan dikaryakan ke festival Perancis atau bahkan internasional yang lain gitu ya Pak Oscar Tapi bukan belum janji ya Tapi possible Possible ya bukan janji ya kata Pak Oscar Oke Pak Oscar aku ingin mau intermezzo aja nih gitu ya Kan tadi kita bahas tentang sponsor gitu Mungkin nggak sih Pak Oscar nantinya nih Indoducks akan mensponsori sebuah klub sport gitu atau mungkin apa gitu Pak Oscar kira-kira Possible dong Bahkan kita di Indoducks sendiri sebenernya kita sudah beberapa kali mensponsori sport ya Tapi e-sport E-sport Nah tapi e-sport karena kalau kita sudah bicara blockchain kita bicara teknologi itu kan sportnya ya sport keyboard Sportnya pakai mouse ya Makanya e-sport Oke Tapi bukan berarti nggak mungkin untuk mensponsori sport yang lainnya ya Malah di Indoducks itu akhirnya namanya pekan orang-orangnya Indoducks Indoducks bener banget Sekarang masih diadakan di internal ya Test run lah Test run di Indoducks Internal Kayak apa sih pelaksanaannya Ya siapa tau kita memperluas di scale up ke lebih luas lagi Setuju Back testnya di internal dulu ya Pak Oscar Iya dong Nantinya mungkin akan mendunia Siapa tau kita ini mau ngadain food sale misalnya ya Atau siapa tau kita ngadain lomba catur Atau mungkin kita malah jangan-jangan tingkat jauh lebih tinggi lagi kan Atau mungkin yang lagi viral tenis tiba-tiba Tiba-tiba tenis misalnya ya Kita let's see aja ya Semua peluang itu terbuka Setuju banget Oke deh Pak Oscar Nah bicara soal kompetisi ISFF ini Saat ini kan kebanyakan kompetisi film masih menggunakan format landscape ya Pak Oscar Kayak format format film yang ada gitu Seiring dengan berkembangnya sosial media Banyak anak muda yang lebih suka scroll Kayak misalkan ada Reels Ada TikTok mungkin gitu kan Nah apakah nantinya ISFF akan lebih ramah sosial media dengan mengadakan kompetisi film pendek berformat potret tadi atau gimana? Saya kira itu bukan kategori ya Sekarang lagi tidak bukan kategori sih Tapi kalau memang ada yang membuat dalam format vertikal itu juga dibebaskan kok dari kita Oke Karena kalau kita lihat film-film pendek yang dibuat di Thailand atau di China itu mereka sudah mulai membuat dalam bentuk vertikal Vertikal Jadi kita bisa lihat lah di TikTok berapa kali muncul film pendek yang dibuat di China itu ternyata vertikal sekarang kebanyakan Oke Ya kalau memang ada yang submit dalam bentuk vertikal dan kualitas yang bagus kita juga akan perhitungkan Oke Ya jadi ini sangat terbuka Karena memang tidak bisa dibantah zaman sudah berubah ke arah sana saat ini Dan kita harus mengikuti alurnya gitu ya Pak Oscar Karena yang kita lihat itu kan kualitas film ya Bukan formatnya horizontal atau vertical Oke Oke berarti sebenarnya dengan pertanyaan ini saat ini pun sudah terbuka untuk teman-teman yang mau share di media sosialnya gitu ya Pak Oscar Tapi kalau memang masih pada buatnya horizontal ya nggak apa-apa Karena itu ada petikmatnya sendiri-sendiri Ya Toh horizontal ditonton di vertikal bisa Vertikal ditonton horizontal bisa juga Oke Yang penting filmnya bagus aja terus memikat hati kita dan meaningnya nyampe gitu ke penontonnya Oke last question Pak Oscar Kenapa sih sineas muda harus ikutan ISFF 2023 Pak Oscar silahkan Ya yang pertama saya kira kalau kita sudah bicara event film pendek ya Saya bisa mengatakan kalau ISFF adalah salah satu event film pendek yang paling bergensi di Indonesia Ya jadi alasan kenapa harus ikut ya untuk membuktikan diri dan kreativitas Anda bahwa Anda itu adalah salah satu Sinias muda yang bisa diperhitungkan di kancah nasional ini melalui event ISFF Oke Maka itu juga salah satu commitment kita di Indonesia untuk setiap tahun mengadakan event ini Oke Ya kita ingin membuat para sinias muda di seluruh Indonesia mereka saling gelomba-lomba menciptakan karya yang bisa mengagumkan dan mengangkat nama mereka Oke Jadi karyanya juga bisa diinvestasikan mungkin setahun dua tahun ke depan karya kalian bisa ikutan festival film Prancis tadi Jadi memang tidak dijanjikan tapi siapa yang tahu who knows Ya Dan Kan kita bisa lihat juga kalau kita revisi misinya si ISFF Ya mungkin malahan ini suatu kali kalau kita bicara film pendek ISFF lebih bagus tuh daripada festivalnya Bener banget Jana Prancis tadi ya Claremont Ferron tadi oke deh Oke bagi kamu sinias muda segera daftar ISFF Indoduck Short Film Festival Karena ada hadiah senilai 100 juta rupiah dan ada juga hadiah bagi komunitas nih Jadi untuk kamu komunitas atau institusi yang mendaftarkan anggota dan karya film terbanyak di submission ISFF 2023 Kalian bisa mendapatkan hadiah juga senilai 5 juta rupiah oke deh Nah untuk kamu yang belum tahu nih kira-kira gimana sih cara daftar ISFF kamu bisa buka di link di bawah ini Nah baca juga TNC nya kemudian klik daftar Saat pengisian form jangan lupa cantumkan komunitas atau institusi apabila kalian tergabung dalam sebuah kelompok Oke Nah thank you so much Pak Oscar sudah hadir sama Faye disini di Indoducks Room Special Indoducks Short Film Festival Buat temen Indoducks juga nantikan awarding night ISFF pada 10 November 2023 Karena disana akan hadir para juri ternama Indonesia terus nanti akan lebih impressive juga acaranya gitu ya When your dream theater is waiting for you so what are you looking for? Oke sesuai janji di awal tadi di awal segmen aku juga mau kasih pod quiz nih Quiznya Indoducks Room Pertanyaannya apa ya kira-kira kalian bisa langsung lihat pertanyaannya disini Dan kalian bisa langsung jawab di kolom komentar dengan mengikuti tata cara aturannya Ingat jawabannya ada di dalam podcast Jadi kalian harus tonton dulu podcastnya sampai selesai Oke bagi temen Indoducks tadi aku udah kasih tau Kalo mau cari info tentang ISFF bisa ke www.isff.indoducks.com Kalo gitu Facebooknya sign out It's a wrap and bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax